Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TV di Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Baiklah pemirsa ada di rumah, sekarang kita akan lanjutkan gambar kita dengan tema kita pantasi. Nah disini karya sudah gambarkan ada bentuk jamur dan juga ada beberapa rumah yang berada di kejauhan seperti pulau. Nah sekarang kita akan tambahkan lagi objek lainnya, mungkin di sebelah kanan sana. Nah disini supaya menarik, kita samakan juga bentuknya. Oke seperti ini teman-teman. Oke kita buat seperti ini. Nah teman-teman bisa tambahkan bentuknya seperti pulau yang fosisnya terbang. Jadi dia terbang ini, melayang. Nah di dunia pantasi dan itu boleh-boleh saja. Sekarang kita tambahkan semacam tanaman di belakangnya. Apalagi teman-teman yang suka nonton film-film pantasi ya seperti ini ya. Yang terbang, kemudian ada di awan dan sebagainya. Nah kalau sudah, sekarang teman-teman kita bisa tinggal tambahkan awan ya. Seperti yang pernah karya sampaikan bahwa awan dengan langit itu berbeda. Kalau awan itu bisa bergerak dan dia semacam ngumpalan kabut. Sedangkan langit itu adalah bagian yang paling jauh dan yang berwarna biru. Kita tambahkan lagi yang lebih jauh lagi untuk objeknya. Nah seperti itu teman-teman, sudah terlihat sangat menarik. Tambahkan awan. Nah kemudian teman-teman bisa tambahkan mungkin pelangi untuk pengisi kekosongan. Kita tambahkan di sini. Tambahkan di sini. Nah seperti itu, sudah menarik ya. Sekarang ini tinggal kita tambahkan sedikit-sedikit. Silahkan teman-teman yang di rumah diikutin gambarnya. Ini tidak begitu banyak untuk objeknya. Karena kita akan fokus ke bagian pewarnaan. Oke teman-teman yang di sini silahkan dilanjutkan dulu gambarnya. Karena kita akan masuk ke tahap lanjutan yaitu tahap mewarnai gambar. Tapi sebelum mengwarnai gambar, kita akan berikan mungkin sentuhan garis-garis. Supaya lebih estetis untuk gambarnya. Nah ya teman-teman. Tunggu teman-teman, kita mungkin ada yang sudah selesai. Ada juga yang masih lanjut, boleh. Tinggal sedikit lagi sebelum kita masuk ke tahap pewarnaan. Boleh kita detail bagian atap. Seperti ini. Jadi ini adalah semacam rumah yang berada di awang-awang atau melayang. Sebagai bentuk imajinasi atau hasil khayalan kita. Nah seperti itu teman-teman. Sudah terlihat. Uniknya. Teman-teman yang di sini, yang di studio, boleh diikuti gambarnya. Kalau memang kalian belum selesai, boleh ditambahkan lagi objeknya. Atau kalau sudah selesai, kita akan masuk ke tahap mewarnai. Tapi kalau misalnya nanti Kak Rios sudah mewarnai. Yang teman-teman mau lanjut gambar dulu, tidak apa-apa. Sehingga akan dilanjutkan dulu. Oke sekarang seperti biasa, Kak Rios akan dikenalkan untuk warna kita. Kita menggunakan watercolor atau cat air. Tapi teman-teman yang di sini, boleh menggunakan apa saja. Kalau yang di rumah, mungkin boleh menggunakan crayon atau juga pensil warna. Ataupun spidol. Nah kita akan coba dengan watercolor. Di sini Kak Rios akan mulai bagian langit. Yang mulai langit bagian yang paling dekat dengan objek utama. Oke teman-teman isi seperti ini. Yang warnanya sedikit-sedikit. Oke teman-teman bisa tambahkan seperti ini warnanya. Sudah sangat cantik warnanya. Oke seperti ini teman-teman. Jadi kita akan buat percampuran warna pantasi ini dengan warna-warna yang unik. Seperti rainbow, atau juga warna pelangi, atau juga warna sunset. Oke kita gabungkan dengan warna orange, sedikit warna orange untuk menambahkan kesan cerah. Teman-teman di sini kalau yang sudah ada, dan bisa masuk ke tab warnaan, itu boleh langsung diwarnai. Oke kita buat bagian langit. Ini sengaja kita belum mewarnai bagian objek utama ya. Supaya kita selesaikan dulu backgroundnya, dan tidak nanti kesusahan saat mewarnai. Oke pemirsa ada di rumah, kita sudah masuk ke tab warna. Ini adalah pewarnaan dasar, jadi nanti kita akan warnain semua. Tapi sebelum kita lanjutkan, kita juda pariwara berikut ini.